Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara tingginya intensitas hujan mengakibatkan sawah warga yang hampir panen di desa Sidas, kecamatan Sengah Temila, Landak terendam banjir. Rendaman banjir tersebut berpotensi mengakibatkan padi rusak. Beginilah kondisi salah satu sawah warga yang terendam banjir di Dusun Simpang Pasir, Desa Sidas, kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak pada selasa pagi. Banjir nyaris menenggelamkan seluruh tanaman padi yang hanya menunggu hitungan hari untuk bisa dipanen. Pemilik sawah Joni mengatakan genangan banjir sudah memasuki hari ketiga dan berpotensi mengakibatkan kerusakan padi, sebab padi sebagian besar masih belum layak untuk dipanen. Menurutnya banjir disebabkan karena meluapnya aliran sungai akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Terendam banjirnya sudah dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu, kemarin sore, hujan makin kuat nambahnya kan. Hari ini kayaknya sih tidak turun nih. Cuma kalaupun hari ini hujan nambah lagi, terpaksa besok tetap gagal nih. Cuma kalau hari ini tidak hujan, besok rusak bisa panen. Joni menambahkan areal sawah miliknya memang sering tergenang banjir jika intensitas hujan tinggi. Namun kali ini banjir bertepatan dengan hampir masa panen. Selain padi yang hampir panen ini, banjir juga merendam padi-padi yang baru ditanam.